Intro Penantian Restitagor akan kedatangan Stuart Colleen untuk melihat buah hatinya rupanya berujung sia-sia. Stuart yang dinanti rupanya mangkir dari janji setelah sehari sebelumnya menyatakan akan datang satu siang kemarin. Seakan ingin menutupi kekecewaannya, Risti pun menceritakan kabar gembira tentang proses persalinan putra keduanya yang ia beri nama Arkana Rafif Bishari pada 3 Januari lalu. Dalam kesempatan tetap muka bersama awak media ini pula, Risti mengungkapkan alasan mengapa ia menunda memberitahu Stuart bahwa buah hati mereka telah lahir. Lantas apa motif Risti? Alhamdulillah kabar gembiranya, babynya sudah lahir, laki-laki, sehat, terus namanya Arkana Rafif Bishari. Terus tanggal 3 Januari kemarin. Kalau ditanya kenapa Risti bilang-bilang sama teman-teman media, terus juga banyak beberapa orang yang menyudutkan karena kenapa kok gak ngabarin Stuart. Memang pertama keadaannya itu mendesak, karena memang sebenarnya harusnya dudetnya itu tanggal 17 Januari. Tapi memang kondisinya mungkin karena sudah terlalu menahan banget gitu kondisi aku kemarin, ada beberapa hal yang juga kurang menyenangkan terjadi sama aku, sampai akhirnya di tanggal 2 itu aku udah mulai kontraksi, dan akhirnya aku harus ke rumah sakit. Dan pada saat operasinya pun bener-bener dokter-dokter lagi pada cuti, jadi dokter-dokter pengganti, dokter anaknya juga pengganti. Jadi dengan keadaan yang sudah sangat stressful, akhirnya aku cuma minta izin sama orang tuaku bahwa sama papa aja deh yang tahu. Jadi keluarga besar pun, bahkan sampai nenekku, siapapun termasuk Stuart, tidak aku kasih tahu. Karena aku sendiri masih gak yakin ini baby selamat gak ya, setelah aku stress selama 7 bulan itu gitu kan, kondisi aku juga gimana. Jadi bener-bener saat proses itu bener-bener kayak hidup dan matilah, gak tau lah nih gimana, serain aja sama Allah dan Alhamdulillahnya. Ternyata, terlalu-terlalu karena selamat, takunya juga sehat, barulah kita mulai pulang, pemulihan, dan akhirnya disepakati bahwa saat sidang nantikan ada sumpah Al-Quran. Dan disitulah nanti kalau misalnya remanda pertanyaan dari hakim, semua saksi ya harus menjawab jujur bahwa memang anak saya sudah lahir. Setelah Stuart mendapat kabar tentang kelahiran anaknya, tentu saja nalurinya sebagai seorang ayah tergerak untuk melihat seperti apa buah hatinya. Ia pun pernah datang ke rumah Risti, namun usahanya sia-sia, lantaran Risti belum siap menerima kedatangannya. Namun upaya Stuart tersebut hanya dinilai sebagai bagian dari pencitraan semata oleh Risti. Pasalnya Risti tidak melihat ada iktikat baik yang dilakukan Stuart untuk mengakhiri konflik panjang mereka. Kemarin waktu Stuart datang, saya lihat fotonya jongkok di depan. Jujur saya nggak tahu ya mau ngomong apa buat menghadapi Stuart gitu kan. Lagi-lagi dia melahuan sesuatu dan saya cuma mau bilang bahwa dia tidak pernah menghubungi saya saat datang. Saya nggak tahu yang dihubungi siapa. Saya nggak pernah kok ngelarang Stuart buat nggak ketemu. Saya cuma butuh waktu setelah sama semua yang dia kerjain kok. Kayaknya enak banget jadi dia dikit-dikit tinggal fitnah, tinggal bohong. Saya kemarin mana masih hamil, nggak berani ngapa-ngapain. Saya takut apa-apa kebawa sama anak saya. Tapi sekarang saya udah alhamdulillah lahir. Ayo, Stuart, kita ketemu baik-baik. Makanya saya hari ini ada bukti WhatsApp-nya adalah takasnya cuma bilang, Ayo, Stuart, kalau emang mau ke sini, Rifti bolehin kok. Tapi jamnya siang, jangan malam, jangan maghrib-maghrib, gitu kan. Dan sekarang udah jam berapa ya? Sekarang udah jam 2, saya minta dia tolong datang jam 1, tapi kayaknya dia belum datang juga. Sini ada bukti SMS-nya, ayo bukti WhatsApp-nya. Selama ini, di sosial media dan di media, sepertinya saya dan ibu saya dihujat. Karena dia selalu menggunakan Instagram-nya, memberikan statement-statement seolah saya ini orang yang paling jahat. Seolah-olah saya orang yang paling mengisahkan dia dari anak-anaknya atau keluarga saya. Saya cuma mau kasih tahu, supaya semuanya tahu kalau Instagram Stuart itu ada 2. Instagram dia yang dipakai untuk bikin saya semakin drop, supaya media-media ngeliat semakin sedih dengan apa yang dia lakukan, itu adalah Instagram yang Stuart Colin. Sementara dia punya Instagram yang dikunci, namanya mr.turner underscore 28. Itu punya dia pribadi, yang isinya hanya parti-parti sama teman-temannya. Saya akan kasih lihat. Kalau dia bilang dia menderita, selama ini karena saya, apa dia bisa foto sebahagia ini? Selama saya menderita 7 bulan, harus menghadapi semuanya sendiri. Sementara ada yang ngasih tahu saya, tapi saya diem aja selama hamil. Saya lihat lagi ada foto-foto dia happy-happy lagi sama teman-temannya. Dia bisa ke pantai, dia bisa ke gunung. Sementara saya di sini dengan semua stress-nya yang harus saya lalui. Sampai akhirnya ini nguatin saya, kalau saya baik-baik aja kok. Saya nggak kenapa-napa. Bukan semudah membalikan telapak tangan bagi Stuart untuk begitu saja menemui anaknya. Pasalnya, Risti meminta satu syarat yang agaknya terasa berat oleh Stuart. Setelah apa yang dilakukan Stuart dan ketika Risti berhasil menjalani kamilannya yang penuh cobaan tanpa Stuart, rasanya mungkin sulit untuk dirinya menerima Stuart tanpa syarat. Namun, apakah syarat yang akhirnya membuat Stuart mundur dari niatnya bertemu sang buah hati? Seberat itukah hingga ia bisa mengesampingkan nalurinya sebagai seorang ayah yang ingin menunjukkan kasih sayang kepada buah hatinya? Ini barusan dari pengacaranya ya. Jadi pengacaranya bilang, barusan saya sudah menghobili Stuart. Dia mengatakan tidak akan datang besok karena dia merasa untuk bertemu anaknya sendiri. Tidak perlu harus pakai syarat. Apalagi disuruh minta maaf karena dia tidak merasa memfitnah seperti yang Risti tuduhkan. Saya meminta persyaratan adalah, saya boleh disakitin tapi tidak orang tua saya. Saya cuma minta tolong sama dia. Kalau semua orang bilang, Risti maafin dong Stuart-nya. Dia tidak pernah minta maaf sama saya dan keluarga saya. Saya cuma bilang, Stu, kalau yang namanya baik-baik, ayo datang ke sini. Sebagai laki-laki yang baik, ayo kita sama-sama ketemu. Minta maaf atas semua fitnah yang sudah kamu berikan kepada saya dan keluarga saya. Saya cuma minta, Stu, kalau kamu laki-laki baik, saya pasti maafin kamu. Saya sudah bilang dari lama, saya maafin kamu. Tapi maaf bukan berarti kembali. Dan buat saya, forgive is not forget. Saya bisa maafin tapi tidak bisa lupakan semua yang diterjain sama saya. Jadi, saya kasih kesempatan buat ketemu sama anaknya hari ini. Saya rasa di depan sama semua, teman-teman media juga sudah jelas bahwa sekarang siapa yang tidak ada etikat baiknya buat saya dan anak saya. Dia tidak mau datang. Kenapa? Emang kalian kenapa? Bukannya memang seharusnya diluruskan. Saya cuma bersama dia dua bulan. Tujuh bulan saya mengandung anaknya sendiri, lahir batin, model material semuanya. Saya tangguh sendiri, saya hadapin sendiri, gitu kan. Jadi, dan saya juga tidak ada etikat baik. Malahan saya lihat dia memperburuk semua dalam prosesnya, tidak mempermudah sama sekali. Jadi, saya sebagai ibu tetap menaruh dia, struktur internal dalam aku sebagai bin. Dan nama Arkana Rafiq Bishari hanya sebagai nama doa. Jadi, buat saya tiga nama itu, Arkana Rafiq Bishari artinya adalah penjaga, berahlak baik, pembawa kegembiraan. Itu doa aja buat saya, gitu. Jadi, saya kasih nama yang artinya setenang mungkin buat diri saya juga dan buat dia, gitu. Jadi, mudah-mudahan ya, insya Allah, Arkana bisa jadi penjaga yang berahlak baik, laki-laki yang bertanggung jawab, yang taat, yang soleh, dan bisa membawa kegembiraan buat kita semua. Selama nyali Stuart belum terkumpul untuk menemui wanita yang masih berstatus istrinya tersebut, sepanjang itu pula waktunya bagi Risti untuk terus menyembunyikan bayinya dari jangkauan media. Alasannya, Risti ingin Stuartlah yang lebih pertama melihat sang anak tanpa perantara media. Dengan iktikat baiknya tersebut, Risti dengan tegas menyampaikan niatnya untuk menanti kabar selanjutnya dari Stuart. Dan secara tidak langsung pula, Risti menantang suaminya untuk duduk bersama dan menyelesaikan konflik di antara mereka dengan disaksikan oleh media. Karena sudah terlanjur selama ini kan perjalanan ini ada teman-teman media. Sampai kemarin persidangan, sampai dia datang jongkok di depan rumah ada teman-teman media. Jadi, saya cuma bilang Stuart, kita selesaikan juga secara kekeluargaan dengan baik-baik bersama dengan teman-teman media, karena itu risiko pekerjaan kita. Jadi, kalau dia bilang, kenapa saya harus datang, harus minta maaf segala macam, yaudah, nggak apa-apa, biar Stuart. Ya, mungkin dia butuh renangin diri atau introspeksi diri dulu. Saya cuma bilang bahwa, boleh lihat Arkana. Tadinya saya pikir setelah hari ini dia datang, Arkana bisa keluar ketemu sama dia, jadi fotonya Arkana udah bisa bebas, saya pasti lihat kemana-mana. Tapi kalau sekarang bapaknya kayaknya kok nggak serius mau ketemu sama anaknya, dan berarti kemarin itu apa? Berarti kemarin yang dia bikin di depan sana, sampai bilang, sampai jongkok, bilang, jadi pengen lihat tapi ditahan. Kamu gimana sekarang Stuart? Yalah, jangan publik dulu yang lihat, bapaknya duluan dong yang lihat anaknya, ya kan? Jadi, baiknya kan harusnya kayak gitu, tapi kalau bapaknya belum mau lihat anaknya dengan benar dan tulus, ya kita tunggu kapan dia mau. Ya, baiknya gitu deh. Ya, kita juga nggak tahu sekarang ini adalah keputusan mereka, pasti kita senang sekali mendengar kalau Risky Tagor sudah melahirkan dengan selamat, bayinya juga laki-lakinya sehat. Betul, betul-betul. Dapet lagi foto bayinya yang menutupin muka, ya. Tapi itu niat bagus sekali supaya bapaknya dulu itu masih dibikin spesial loh bapaknya anak-anak itu, ya. Spesial, bapaknya anak-anak. Bapaknya sang gabang bagi. Sang bayi, ya, 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 ya. Udah, mudah-mudahan semuanya jadi clear lagi, ya. Ya, ya, ya. Yaudah, keputusan mereka berdua, kita berharap ada keputusan yang terbaik. Amin. Dan selamat pagi, pemirsa in-lain. Set pagi, bersama saya, Lena Tan. Saya Irfan Aki. Terima kasih telah menonton!